Itu jumlah produk Produk X 539,400 539,400 Yang bawah Unit equivalent dihasilkan Itu kan ada 2 Ini kan tadi digunakan Untuk menghitung yang biaya bahan baku Sekarang kita menghitung BTKL Jadi menggunakan yang ini Coba dihitung ini 539,000 atau 539,400 Coba dihitung semua ya 5538,000 Ditambah dengan 10,000 Dikalikan 0,5 Dikurangi 9,000 Dikalikan 0,4 39,400 ya Ini berarti saya yang salah 539,400 Yang dimodul betul berarti Jadi kita menggunakan yang 539,400 Dengan yang 290,900 Ya, bagian yang BTKL yang bawah Sudah, untuk anggaran BTKL-nya Kalau sudah Kita akan menghitung apa Sediaan produk jadi Dan sediaan produk Dalam proses Itu keterangannya ada di halaman 7.10 ya Perhitungannya untuk Mengisi tabel 7.5 Kita lihat Satu-satu ya Belian bahan baku Itu 1.697.120 Belian bahan baku Itu dari tabel 7.3 Ya Di kolom jumlah Nomor 13 Ini Dapatnya dari mana Itu dari tabel 7.3 Di kolom Yang terap Di kolom jumlah Nomor 13 Sudah ketemu? Nah Untuk sediaan bahan baku Awal Itu yang Di nomor 11 Tabel yang sama Di nomor 11 Di kolom jumlah Kalau bahan baku Siap dipakai Itu di nomor Berapa? Kita Bantu 7.3 Nomor Berapa? Bantaku Siap dipakai Kom nomor 8 Waalaikumsalam Bukakan Ya Betul Nomor 9 Kemudian Sediaan bahan baku Akhir Itu nomor Berapa? Nomor 7 Tul BBB 1.711.920 Nomor 5 Tul Lanjut BTKL Ini tabel Tabel berapa? Tabel Tabel 7.4 BTKL 27 69 3 Tidak 6 6 6 7 7 6 8 8 7 6 8 152 itu di alaman 7.11 ya betul terakhir ya kemudian biaya pabrik ya pabriknya dari mana 6 juta produk masing-masing BTKL, BOP, biaya pabrik biaya pabrik itu jumlahan ya berapa ditambah berapa ini terdiri dari apa saja biaya pabrik ini ya BBB, BTKL, BOP benar gak? ayo coba dihitung biaya pabriknya biaya pabrik yang dimodulkan ada jumlahan ya jumlahan dari mana berarti oke kemudian sediaan produk dalam proses awal itu 55294 dari mana 55294 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati ada di alaman 7.4 harga pokok sediaan produk dalam proses awal kemudian untuk sedia untuk produk masuk dalam proses itu jumlahan dari sediaan produk dalam proses awal ditambah dengan produk masuk dalam proses sama dengan produk masuk dalam proses biaya pabrik biaya pabrik ditambah dengan sediaan produk dalam proses awal itu sama dengan produk masuk dalam proses kemudian untuk sediaan produk dalam proses akhir sediaan produk dalam proses akhir itu ada di halaman 7.11 sediaan produk dalam proses akhir 7.32.50 kemudian harga pokok produk jadi itu produk masuk dalam proses dikurangi dengan sediaan produk dalam proses akhir ini dikurangi ini itu sama dengan ini kemudian sediaan produk jadi awal itu di halaman 7.3 terima kasih telah menonton! terima kasih telah menonton!